ya ini saya lanjut lagi ya masih bisa denger saya kan ya oke jadi tadi kita sudah bahas untuk yang capital market line jadi ini saya ambil dari internet nah ini lebih ada lengkungan-lengkungan seperti ini kemudian ada disini menggambarkan garis pasar modal itu menggambarkan hubungan antara return return harapan maksudnya harapan kita akan mendapatkan jumlah tingkat pengembalian yang kita harapkan dengan resiko total dari portfolio efisiensi pada pasar yang seimbang nah jika kurva efisien frontliner pada 6.1 ini dihilangkan kurvanya ini kurva ini dan juga kurva ini ini dihilangkan maka akan hanya membentuk satu garis lurus RFML ini ya RFML ya satu garis lurus ini merupakan inilah yang namanya capital market line nah jadi kalau ini itu jarak dari sini ke sini itu merupakan resiko portfolio pasar kemudian kalau jarak yang dari RF ke ERJ ERJ ini adalah premi resiko portfolio premi resiko portfolio oke nah slope-slopnya tadi yang lengkungan untuk di capital market line itu kemiringannya itu menunjukkan harga pasar resiko jadi untuk portfolio yang efisien atau harga seimbangan resiko di pasar itu slope-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya ERM minus RF nah ini kita bisa lihat ya di halaman 3.15 itu ada persamaannya persamaan 3.15 di halaman 3.11 ya slope capital market line ini mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan resiko portfolio misalnya dalam kondisi pasar yang seimbang return yang diharapkan pada portfolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20% nah tingkat return bebas resikonya 8% sehingga caranya adalah ini ya return yang diharapkan pada portfolio pasar itu adalah E itu ekspektasi ya jadi harapan return yang diharapkan pada kalau portfolio pasar itu RM nah jadi ini yang ini ERM ini ya kemudian untuk itu 15% jadinya 0,15 kemudian deviasi standar itu 20% itu deviasi standar ini ya gamma M ini disini kemudian untuk tingkat return bebas resiko return itu R bebas resiko itu F ya berarti RF RF nya kan ini nih disini jadi minus 0,08 sehingga hasilnya 0,35 apakah disini jelas? terima kasih